selamat menikmati pengkhususan mereka dengannya katakanlah jika kamu mencintai Allah maka ikuti aku jadi kalau kita pengen dicintai Allah ikuti Nabi makanya tanamkan di hati kita cinta amat Nabi cinta amat Nabi cinta amat sunnah-sunnah Nabi janganin sunnah Nabi jauhin larangan Nabi selamat menikmati sampai selamat menikmati itu yang menikmati yang menikmati yang menikmati dan segala maksir dan segala makruh dan bahawasan segala perbuatan mereka yang menikmati ada pun dengan melihat kepadanya dari segi yang menikmati dari segi sifat-sifatnya yang menikmati yang menikmati mereka bermaksud untuk tashrik kepada yang lainnya itu adalah daripada jika mereka tidak menyampaikan ini saya mereka menyembunyikan ini saya kita diperintahkan dengan mengikut kepada mereka dalam menyembunyikan menyembunyikan itu diharamkan di laknat orang yang melakukannya sedangkan Allah Ta'ala tidak memeritakan kepada yang diharamkan dan juga yang dimakruhkan maka tidak terjadi ya iya daripada mereka itu tidak terjadi tidak ada yang perbuatannya haram tidak ada yang perbuatannya makruh tidak ada kita berusaha seperti itu jangan ada yang diharamkan kalau kita pengen ikut sama Nabi berusaha semakin mungkin walaupun manusia tidak bisa berhindar dari dosa nah kita berusaha jangan kita sudah tahu kita sudah tahu ilmunya ini dosa ini salah kita masih tabrak juga akal sehat kita kemana menurut kita tidak cerdas tidak cerdas orang cerdas itu menundukkan menundukkan nafsunya mengunggulkan akalnya orang cerdas itu orang yang dapat menundukkan nafsunya ini arang kenapa masih dikerjain ini tidak boleh kenapa masih dikerjain berarti kita belum cerdas yang sudah biar sudah yang lagi-lagi jangan seperti yang sudah-sudah jangan dibuang-buang waktunya dan ini makna makna perkataan wahazza bi'ayni huwa burhanu ujib bisa disik ini makna perkataannya wahazza bi'ayni ini dengan zatnya itulah dalil wajib yang ketiga wallahu anabi soal selamat menikmati